Intro Shalom saudara sekalian yang terkasih Dalam Yesus Kristus Kita bertemu kembali di dalam perenungan gemah Hari ini kita akan membahas tema mengenai Alah kota bentengku Yang terambung dari Masmur pasalnya yang ke-59 Saya mengundang saudara untuk boleh membaca terlebih dahulu Dari aplikasi dan juga bagian Alkitab Yang sudah dibagikan Sehingga boleh mendapatkan gambaran yang lebih jelas Akan Nats tersebut Saudara saya mengundang kita untuk sama-sama Terlebih dahulu kita berdoa Kita serahkan pada Tuhan yang menuntut kita Ya Tuhan pada saat ini kami Menyerahkan diri kami ya Tuhan Memohon pertolongan Tuhan Sebentar kami akan belajar firman-Mu Kami mohon Tuhan yang menolong kami Menyingkapkan segala sesuatu yang terserubuh Sehingga kami boleh mengerti Memahami Dan lebih lagi ya Tuhan boleh meyakini Bahwa Engkau adalah penolong kami Yang sanggup Untuk melakukan segala sesuatunya untuk kami Kami serahkan waktu ini Biarlah Tuhan yang memimpin dan menuntut Sama-sama Yesus Kristus Saya berdoa Amin Saudara saya akan membacakan beberapa bagian Dari pada pasal ke-59 ini Dari ayat yang pertama Ayat yang kedua terlebih dahulu Masmur pasalnya ke-59 ayat 2 Lepaskanlah aku daripada musuhku Ya Allahku Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku Orang-orang perkasa menyerbu aku Padahal aku tidak melakukan pelanggaran Aku tidak berdosa ya Tuhan Aku tidak bersalah Mereka lah yang lari dan bersiap-siap Marilah mendapatkan aku Dan lihatlah Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel Bangunlah untuk menghukum segala bangsa Jangan mengahsiani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat Demikian pembacaan kita dari ayat-ayat tersebut Nah kalau kita melihat Masmur 59 Disini menyatakan bahwa Daud menjadikan Allah Sebagai benteng perlindungannya pada waktu ia menghadapi Ancaman yang bisa membawanya kepada kematian Nah konteks atau latar belakang dari penulisan Masmur ini adalah Ketika Saul menyuruh orang-orang mengawasi rumah Daud Untuk membunuh dia Ini ada di ayat yang pertama Kondisi ini juga dicatat di dalam Iraf 1 Samuel pasal 19 ayat 11-12 Ketika Saul mengirim orang ke rumah Daud Untuk mengawasi dengan maksud untuk membunuhnya pada waktu pagi Nah disini Daud mengalami kondisi yang sungguh menakutkan Ia berada di unjung tanduk Bahwa Raja Saul dan orang-orangnya bermaksud untuk membunuh dia Saul pada masa itu adalah Raja yang memiliki kemampuan Untuk juga kekuasaan untuk membunuh Daud Raja Daud mengatakan bahwa orang-orang perkasa menyerbu dia Di ayat 4 Padahal ia tidak bersalah Nah di satu pihak karena ia sama sekali tidak melakukan kesalahan Sebenarnya wajar Bila Daud melawan ataupun membela dirinya Iya gak? Dia bisa melawan, dia bisa membela diri Dia juga bisa menyusun trik untuk melakukan perlawanan Misalnya mengajak orang-orang untuk melakukan kudeta ya Kalau kita bilang sekarang Dulu kita bilang memberontak terhadap Raja Saul Tapi Daud tidak mau melakukan itu Dia tidak mau melakukan pemberontakan Malah dia Apa yang dia lakukan? Dia berseru kepada Allah Mohon Allah yang menjadi tempat perlindungannya Allah yang menjadi kekuatannya Di sini kita melihat bahwa Daud memakai kata benteng Itu sebanyak 4 kali 4 kali di dalam masmur ini Ayat 2, 10, 17, 18 Dalam bahasa Ibrani Kata benteng yang dipakai Daud Memiliki arti untuk menjaga Mengangkat ke tempat yang tinggi Sehingga aman daripada musuh Daud meminta Allah mengangkat dia ke tempat yang tinggi Sehingga musuh-musuhnya tidak bisa menjangkau dia Daud tahu bahwa hanya Allah Yang dapat mengangkat dia ke tempat yang tinggi Ke tempat yang aman Tempat yang musuh-musuhnya tidak mampu untuk menjangkau dia Sehingga tidak bisa melakukan apapun terhadap dirinya Nah doa dan seruan Daud ini Kepada Allah ini Tentunya didengar dan dikabulkan oleh Allah Itulah sebabnya Daud memuji Allah Yang telah menjadi benteng bagi dirinya Di ayat yang ke-17 Allah lah yang telah menolong dan menyelamatkan Daud Sehingga Daud memuji Allah Yang telah menunjukkan kasih setia kepada dirinya Di dalam penutupan pasal ini Itu di ayat Dan juga di ayat ke-18 Nah bagaimana dengan kehidupan saudara Saat saudara menghadapi ancaman bahaya Apa yang saudara lakukan Apakah saudara lari Memohon kepada Allah Sang benteng keselamatan itu Atau saudara malah lari Ke arah yang lain Mencari pertolongan kepada yang lain Kepada dukun Kepada alih kuamnya dan lain sepertinya Kepada siapa saudara lari Untuk memohon pertolongan Kepada siapa saudara lari Untuk meminta pelindungan Apakah saudara berusaha Mencari jalan sendiri Saudara berusaha Menggunakan cara-cara dunia Cara-cara yang licik Cara-cara yang jahat Untuk membalas perbuatan jahat Orang lain terhadap saudara Atau saudara berseru Kepada Allah Dan menjadikan dia Sebagai benteng pelindungan saudara Jika saudara Punya Pergumulan seperti Daud Apa yang saudara lakukan Saya berharap Hari ini kita boleh belajar Dari Daud Bahwa kepada Allah saja Kita berlari memohon pelindungan Kepada sang benteng teguh itu saja Kita berlari Memohon kekuatan Yalah ini menjadi Kekuatan untuk kita semua Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Bahwa Tuhan Hari ini mengingatkan kami Melalui firman Tuhan Bahwa Engkau adalah Benteng kekuatan kami Engkau adalah Penolong pelindung kami Biarlah seperti Daud Yang mengajarkan kepada kami Untuk selalu berlindung Kepada Allah Bukan kepada yang lain Sehingga dia boleh Diselamatkan oleh Allah sendiri Kami juga mohon Perlindungan kekuatan Daripada Allah Daripada Engkau ya Tuhan Sehingga kami diselamatkan Oleh Engkau Terima kasih Tuhan Kami serahkan selesai hidup kami Biarlah terus dalam Pimpinan Tuhan Dan pelindungan Tuhan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Selamat menikmati hari Saudara Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di jabalisi